Hai semua, jumpa lagi di channel PubCook Di video kali ini saya mau buat bolu jumbo 1 telur Bolu ini bahannya ekonomis dan gampang cara buatnya Untuk cara pembuatannya dan bahan apa saja yang saya gunakan Tonton sampai selesai videonya Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Pencet loncengnya juga agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel PubCook Selamat menonton Pertama, siapkan loyang Saya gunakan loyang ukuran 22 cm Olesi tipis-tipis permukaan loyang dengan karlo atau margarin Setelah permukaan loyang rata dengan margarin Ini disisikan dulu Siapkan wadah Kita akan membuat adonan keringnya dulu Siapkan 190 gram tepung terigu protein sedang Setara 19 sendok makan sedang Masukkan dengan diayak agar tidak ada adonan yang menggumpal Tambahkan 15 gram coklat bubuk setara 1 sendok makan munjung Aduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata Ini disisikan dulu Siapkan wadah Masukkan 1 butir telur utuh 140 gram gula pasir Setara 8 sendok makan 1 sendok teh emulsifier Saya gunakan SP Bisa diganti TBM atau Ovalet Setengah sendok teh vanili cair Bisa diganti dengan yang bubuk 1,4 sendok teh garam Mixer dengan kecepatan paling tinggi Hingga adonan mengembang Kental, putih dan berjecak kaku Setelah adonan mengembang Kental, putih dan berjecak kaku Seperti ini Matikan mixernya dulu Tambahkan 200 ml susu cair Mixer lagi dengan kecepatan paling tinggi Hingga adonan mengembang Kental 2 kali lipat Setelah adonan mengembang Kental 2 kali lipat Seperti ini Matikan mixernya dulu Tambahkan 1 sasat susu kental manis coklat Setara 40 ml Mixer lagi dengan kecepatan paling rendah Sekitar 20 detik Tujuannya hanya untuk mencampur saja Setelah 20 detik Matikan mixernya dulu Lalu masukkan adonan kering yang tadi sudah dibuat Ini dimasukkannya bertahap Sambil dimixer sekitar 1 menit Tujuannya hanya untuk mencampur saja Kemudian tambahkan setelah 1 sendok teh pasta coklat Ini opsional Boleh di skip Tujuannya agar warna coklatnya lebih pekat Lalu aduk menggunakan spatula hingga tercampur rata Setelah tercampur rata Tuang semua adonan ke dalam loyang Setelah semua adonan masuk ke dalam loyang Ratakan dengan tusuk sate dan hentak-hentakan Agar udara yang terperangkap di dalam adonan bisa keluar Dan ini siap untuk dipanggang Sebelumnya saya sudah panaskan oven selama 15 menit Masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven di rak bawah Panggang dengan suhu 150 derajat Gunakan api atas bawah selama 50 menit atau sampai matang Setelah 50 menit Buka oven Lakukan tes tusuk Jika tidak ada adonan yang menempel Berarti bolunya sudah matang Lalu angkat dan keluarkan loyang dari oven Selagi masih panas Keluarkan bolu dari loyang Ini didiamkan dulu hingga dingin suhu ruang Agar hasilnya bagus pada saat dipotong Nah ini dia Bolu coklat satu telurnya sudah jadi Ini mau saya potong dulu Ini cocok banget Buat cemilan keluarga atau teman ngeteh Karena hasilnya gembul banget Untuk teksturnya Ini lembut banget Dimakan gak seret Mirip bolu kukus mekar Yang sering kita buat di cup Manisnya juga pas Untuk ukuran bolu satu telur Ini rasanya sudah cukup enak Dan mantap Buat kalian yang mau coba bikin Saya doakan semoga berhasil ya Selamat mencoba Selamat mencoba